Ketika Tuhan menciptakan benda atau alat yang sangat besar, lalu ia sendiri yang tidak bisa mengangkat alat itu Tentu jawabannya bisa karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan Nah tapi itu mereka masih mengelak-mengelak gitu, jadi tolong membantu saya untuk menjawabnya Kak Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya Nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya Contoh yang paling gampang adalah begini Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis, karena dia bertentangan gitu kodratnya Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu Firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang mencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia Saya potong dikit, bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu Ini kan sering banget di sosial media kita lihat Artinya, mampu-mampu saja kah dan bisa-bisa saja kah, dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki kan gitu Kalau kita bicara, maha mampu, maha bisa gitu kan, sesuai dengan pribadinya gitu Nanti bisa tiba-tiba pertanyaan begini, Bang Denny, bisa gak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia gak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang sebegitu besar sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks Iya, paradoks dia jadinya Jadi, yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitu lah Oke, oke Kita bilang maha kuasa, bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa Oke, maksudnya begitu jadi paradoks, dia kontra ya Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu loh Iya Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, kan begitu? Iya, itu kalau ada ungkapan seperti itu Ada orang premis begitu ya Iya, premisnya begitu Kan kita bisa bertanya begini, kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia, bisa gak dia jadi iblis? Nah, itu kan pertanyaannya Kenapa saya yang bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis, kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat Wah Betul kan? Iya Kalau Tuhan punya sifat jahat gak? Enggak Enggak Jadi bisa gak pada saat yang sama, Tuhan yang tidak punya sifat jahat, mempunyai sifat jahat Nah, itu maksudnya gitu Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamic, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99 Kalau di Kristen, saya tidak tahu Tapi sifatnya banyak, dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Itu memang paradoks Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini itu apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya Ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya Ngerti gak maksud gue? Apa-apa Nah, makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gue Pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai Gampang itu jawabnya Jawabnya begini, dia tidak bisa, dia juga tidak maha kuasa Simpelnya, bagi Tuhan tidak ada yang terberat Tidak ada yang tersusah Kamu bilang itu terberat karena kamu dalam... Tuhanmu itu egois, mereka itu sudah tahu kalau kamu itu berdosa, tapi kenapa dia masih menciptakanmu Dia mau kita nyembah dia, apakah dia memiliki kesombongan? Nah, dia juga sering banget tanyain itu Mau jatuh roh kudus itu murta Dia meninggalkan Kristus sampai dia mati Hujat roh kudus itu tidak dinilai di awal Tapi hujatan hadap roh kudus itu dinilainya di akhir Nah, jadi itu aku kan sering mainnya tuh ke Jakarta ya Nah, di Jakarta tuh ternyata udah banyak orang-orang Atheist tuh kak Nah, mereka tuh sering bertanya ke saya kan Apa agamamu? Terus aku bilang, saya katolik gitu Oke, terus mereka nanyain ke aku Bisakah Tuhan menciptakan benda atau alat yang sangat besar Lalu ia sendiri yang tidak bisa mengangkat alat itu? Nah, saya itu juga sudah sempat jawab kan Tentu jawabannya bisa karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan Nah, tapi tuh mereka masih mengelak-mengelak gitu Jadi tolong bantu saya untuk menjawabnya kak Gampang itu jawabnya Jawabnya begini Sangat gampang itu, lanjutkan Lelia Itu gampang sekali jawabnya Kalau dikatakan, bisakah Tuhan itu menciptakan batu Yang dia sendiri tidak bisa angkat Kalau dia bisa, artinya dia tidak maha kuasa Kalau dia tidak bisa, dia juga tidak maha kuasa Simpelnya, bagi Tuhan tidak ada yang terberat Tidak ada yang tersusah Kamu bilang itu terberat karena kamu dalam ruang dan waktu Allah itu di luar ruang dan waktu Jadi bagi Allah tidak ada yang terberat Jadi pertanyaanmu salah, tidak mungkin ada jawaban yang benar bagi pertanyaan yang salah Itu saja yang kamu lemparkan sama dia Diam dia itu Mungkin yang bertanya seperti itu Itu akan berkata, itu sama dengan mempertanyakan Bisakah 2 tambah 2 sama dengan 5 Atau bisakah 5 tambah 5 sama dengan 12 Kamu mengatakan itu 2 tambah 2 sama dengan 4 Karena kamu dalam ruang dan waktu Kamu di dalam logismemu, dalam ilmu pengetahuanmu Tapi di luar ruang dan waktu Hukum fisika itu tidak berlaku Bahkan dalam fisika kuantum sekalipun Yang masih di dalam alam semesta ini Fisika kuantum, hukum-hukum fisika Yang secara umum itu pun tidak berlaku dalam dunia kuantum Apalagi Allah Jadi kalau mereka tanya Bisakah Tuhan menciptakan batu-batu yang terberat Bahkan itu tidak ada yang terberat Kamu mengatakan itu terberat Itu karena kamu dalam ruang dan waktu Jadi pertanyaanmu itu tidak berguna Itu tidak bisa diajukan Pertanyaanmu sudah salah Dan tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah Kamu bilang saja begitu Mereka diam itu, itu tidak ada jawaban Baik ya Kak Ada lagi satu lagi Kak Mereka juga sering nanya gini Tuhanmu itu egois Mereka itu sudah tahu kalau kamu itu berdosa Tapi kenapa dia masih menciptakanmu Dan juga Gimana ya jelasin ya Sebentar Kak Tuhan itu sudah tahu kalau kita itu kan berdosa Nah dia itu egois juga karena Dia mau kita nyembah dia Apakah dia memiliki kesombongan Nah dia juga sering banget nanyain itu ke saya gitu Jadi saya kan untuk sebagai orang yang belum bisa terlalu mendalami Alkitab Jadi saya juga ikut bingung gitu Kak Saya takut ikut tersesat Tapi saya juga Untuk memperkuat iman Ya Kadang orang itu berpikir Tuhan itu terlalu egois Tuhan itu sombong Karena Tuhan itu harus semua masa dia menyembah dia Tidak ada Kekristianan tidak pernah begitu Ketika Adam dan Hawa diciptakan Apakah Adam dan Hawa dibilang Sembala aku Aku lah Tuhan Itu ajaran abad ketujuh itu Tidak ada Adam dan Hawa diperintahkan Tunduklah kau Sembala aku Karena Tuhan itu enggak gila sembahan Dia menciptakan manusia itu untuk membagikan kasihnya Jadi kalau ditanyakan Berarti Tuhan multi egois Dia udah tahu kamu jatuh ke dalam dosa Tapi kenapa kamu tetap diciptakan Ya saya tetap diciptakan Karena itu kemauannya Masalahnya Kamu tanya sama dia Saya terciptanya ada atau tidaknya Itu menurut kemauan dia atau kemauan saya Sebagai ciptaan Dan juga pencipta Kalau tadi kasusnya Kita diciptakan Dan Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa Tapi dia tidak menyediakan solusi Itu jahat Menurutmu jahat enggak kamu Kalau Kamu tahu suatu hari nanti rumahmu Hmm Akan kebanjiran Tapi kamu menyediakan Tembok-tembok besar Sebagai mitigasi agar kamu tidak kebanjiran Dan kamu tetap selamat Jahat enggak kamu kepada rumahmu itu Tidak Jahat enggak kamu kepada kucingmu Kamu beli kucing Kamu udah tahu kucing itu nanti bisa sakit Dan kamu bisa melukai dia Kalau kamu yang merawat Jahat enggak kamu Kamu tetap mau memelihara dia Tapi menyediakan Pengobatan Dan kamu menyediakan sesuatu Untuk kebaikan kucingmu itu Jadi parameter kejahatan bagi orang ateis Itu sama sekali tidak berlaku Bagi kita yang teis Secara khusus orang-orang di dalam Kristus Karena orang ateis itu Tidak mengerti arti kejahatan itu apa Kejahatan itu mereka definisikan Sebagai apa akibatnya Tapi kekristalannya itu Lebih jauh daripada itu Penyebabnya Penyebab kejahatan itu adalah dosa Kalau mereka menyebut dosa itu adalah akibat Kita mengatakan dosa itu adalah sebab Dosa itulah yang menyebabkan akibat Dan mereka menilai dosa itu karena akibat Jadi ketika kamu Ketika kamu itu membunuh orang Itulah dosa Itu pemikiran mereka Kejahatan itu dipandang mereka seperti itu Dalam iman kita Dosa itu yang mendorong kamu membunuh Itulah kejahatan itu Jadi mereka tidak pernah jauh lebih berpikir Dan lebih sempurna daripada orang Kristen Jadi kalau kamu mengaku ateis Kamu terlubang dengan ateismumu itu Kamu tidak pernah lebih unggul Daripada orang-orang Kristen Orang Kristen jauh lebih tinggi Melampaui pemikiran dan hikmatmu sendiri Jadi kalau mereka tanya Kenapa Tuhan itu Tetap menciptakan Dia sudah di dalam dosa Pada saat yang sama dia berikan solusi Kristus sendiri Dia tidak biarkan Dia kasih jalan Untuk kamu bisa datang dan pulih kembali Sama seperti ketika kamu pelihara kucing Kamu tahu suatu saat kamu akan menyakiti dia Kamu dia akan sakit dan lain-lain Tapi kamu mitigasi Kamu beri solusi untuk berjaga-jaga Karena kamu tidak tahu Dan pengetahuanmu itu tidak tertentu Tapi apakah kejahatanmu dipandang Karena keinginanmu Karena kasihmu untuk memelihara kucing itu Justru tidak Kamu menyediakan solusi Kamu memelihara dia itu karena kasihmu Sama seperti Allah Tetap menciptakan kita Memelihara kita Karena kasihnya Dan kasihnya itu sempurna Dia memberi solusi Untuk menjaga kasihnya itu Yaitu Kristus yang menyelamatkan Kecuali tadi Kristus itu tidak diberikan Maka dia itu memainkan kita Jadi logika atis itu tidak jalan Mereka memandang itu terlalu sempit Primitif Mereka mengaku sebagai yang paling logika Sebenarnya mereka paling tidak logika Mereka tidak tahu Apa itu ilmu yang logis Apa ilmu yang kontradiksi Siapa ilmu yang suprarasional Semua dicampur aduk semua Jadi orang-orang ateis itu Tidak pernah lebih unggul daripada kekristenan Karena kekristenan sejak semula Itu adalah pusat ilmu pengetahuan Jadi kamu jangan minder dengan imanmu Kristus adalah sang hikmat Dia adalah logos Kalau orang-orang di dunia ini Masih menganut prinsip logos-logos Dia sendiri Kristus adalah sang logos Jadi kembali kepada kitab suci Kalau kamu mau mengerti hikmat Yesus Itu bukan Amin Amin Sangat terpergantil ya Itu ya Baca di Alkitab Ada dosa yang tidak diampuni Kecuali menghujat roh kudus Nah saya itu penasaran Apa contoh dari menghujat roh kudus Dan apakah jika kita berjanji Atau bersumpah dalam nama Yesus Itu kita sudah menghujat roh kudus Atau belum Menghujat roh kudus itu murtad Dia meninggalkan Kristus Sampai dia mati Hujat roh kudus itu Tidak dinilai di awal Tapi hujatan hadap roh kudus itu Dinilainya di akhir Karena Puncak penghakiman dosa Sehingga pengampunan itu tertutup Itu adalah ketika dia sudah mati Badan ini Roh itu meninggalkan badan tubuh kita Ya Jadi apa itu menghujat roh kudus Selain daripada Keluar daripada konteks Ketika Yesus sedang melakukan pengusianan setan Tapi buahnya itu adalah kemurtatan Menyangkal Kristus Dan mendukakan roh kudus Selama-lamanya sampai dia mati Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh Percaya kepada Kristus Tidak mungkin menghujat roh kudus Misalnya begini Lalu bagaimana dengan orang yang murtad Lalu kembali kepada Kristus Dia belum menghujat roh kudus Kenapa? Ketika dia meninggalkan kekristenan Kemudian kembali lagi kepada Kristus Dan bersungguh-sungguh di dalam Sampai dia mati Dia masih diampuni Kenapa? Karena Dosanya itu Ketika dia merasa Aku telah berdosa Meninggalkan Allahku yang hidup Yaitu Aku telah berjinah secara rohani Meninggalkan Allah yang benar Aku mau kembali kepadamu ya Allah Ketika kamu mengatakan Kamu mau kembali kepada Allah Dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam Kamu itu sedang diinsyapkan oleh roh kudus Atas dosamu Sama seperti umat Israel Di dalam Hosea Ketika mereka melakukan Perjinahan rohani Apakah ketika mereka melakukan Perjinahan rohani Menyembah berhala-berhala lain Apakah ketika mereka Mau kembali kepada Allah Maka Allah menolak mereka Allah malah menjanjikan Pemulihan yang kekal bagi Israel Di dalam Hosea Jadi Tanda orang menghujat roh kudus itu adalah Menolak Kristus Sampai dia mati Jadi Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Itu tidak mungkin Menghujat roh kudus Karena roh kudus itu Tugasnya menginsyapkan Kamu akan dosamu Tanda yang kedua Orang yang menghujat roh kudus itu Tidak pernah sadar akan dosanya Dan tidak pernah mau Diinsyapkan akan dosanya Karena tugas roh kudus itu adalah Akan menyadarkan dunia Akan dosa Jadi selama kamu hidup Di dunia ini Sampai kamu mati Dan kamu masih sadar Akan dosa-dosamu Dan kamu meminta pengampunan Atas dosa-dosamu itu Kepada Bapak di dalam Kristus Kamu masih tetap diampuni Tapi kalau kamu merasa bahwa Saya tidak perlu minta ampun sama Tuhan Kamu merasa dosamu itu Seperti lifestyle bagimu Ketika kamu mati Kamu akan binasa Ada dua sikap yang selalu saya berikan analogi Ada seperti ayam Dan juga ada seperti bebek Kalau ayam itu dilemparkan ke dalam air Kedalam kolam Dia akan melompat Berusaha melompat keluar Walaupun dia masih ada di dalam air itu Kalau bebek Dilempar ke dalam air Dia tidak mau keluar Dia ingin berenang di dalam Terus menerus Begitu juga orang percaya Orang percaya yang mau keluar dari dosa Dia punya keinginan untuk keluar dari dosa Tapi selalu terjatuh Dan ketika dia mati Dia akan diselamatkan Karena hatinya tidak mau Dan membenci dosa itu Tapi badannya lemah Dan dagingnya lemah Sehingga dia masih mau jatuh Tapi sikap hatinya pengen keluar dari situ Berbeda dengan orang yang ketika jatuh dalam dosa Dia menikmati itu Dan dia tidak minta ampun Tidak mau bertobat Dan merasa itu hal-hal biasa Artinya Roh kudus sudah tidak lagi Menginsapkan dia akan dosanya Dengan demikian dia menghujat roh kudus Jadi Itulah menghujat roh kudus Tidak diampuni Jadi jangan kamu pernah meninggalkan iman kegeristan Jangan kamu meninggalkan kristus Karena kamu menghujat kristus Kalau kamu tidak tahu ketika kamu bilang Aku sudah salah menolak kristus 5 menit ke depan kamu sudah mati Ketika kamu menyangkal anak Kamu menyangkal bapak Itu menghujat roh kudus ya Jadi kalau kamu masih sadar dengan semua dosamu Dan kamu datang minta ampun kepada Tuhan Kamu belum menghujat roh kudus Tapi ingat Jangan pura-pura Tuhan tahu hatimu Jangan bermain kenalah Jadi jangan karena saya bilang begini Datanglah ku sama Tuhan Minta-minta ampun Tuhan tahu hatimu Kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu itu Atau hanya formalitas saja Dan kesungguhanmu dalam pengakuan dosamu itu Ditunjukkan dari buahmu Apakah kamu stagnan Tetap begitu-begitu saja Atau ada peningkatan Kalau ada peningkatan Artinya kamu benar-benar mau berubah Dan berkomitmen Tapi kalau kamu tetap-tap saja Omong-omong itu Hanyalah omong kosong Jadi harus ada grafiknya naik ke atas Ada perubahan Bukan begini saja Dosa Minta ampun dosa Minta ampun dosa Minta ampun gitu Terus Harus ada peningkatan Sebagai tanda Kamu menyesalinya dengan sungguh-sungguh Dan kamu membenci dosa itu Dari buahnya lah Kamu mengenalan mereka Matius 7 ayat 21 Gitu Ya Itu tadi tiga pertanyaannya Tiga pertanyaan Jitu tuh deh Pertanyaan dia tadi Tiga-tiganya Jitu semua itu Tentang ATS semua itu Hahaha Iya pertanyaan ATS semua itu dibikin dia Tapi ya untung lah dia bisa menerima ya Apalah Setidaknya dia mengerti lah Itu ciri-ciri mau ATS itu Oke lanjut-lanjut deh Jadi ATS itu merasa paling logis Sebenarnya mereka tidak logis Malah mereka yang paling amburadul Itulah ATS Kalau kita menuhankan Allah kita Yang di alam semesta ini Mereka menuhankan pikiran mereka sendiri Yang memang tidak didasari Dengan keputusan-keputusan sebelumnya Itulah ATS Jadi kamu jangan berpikir Dengan menjadi ATS kamu lebih baik Kamu akan menjadi lebih hina Kalau kamu menjadi ATS Terima kasih telah menonton! 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 fakta-fakta yang tidak pernah kita saksikan atau kita dengarkan selama ini, yang selama ini diumbar-umbarkan oleh para kaum polemikus seperti Don Titania, ilmiah Al-Quran itu ilmiah dan bla bla bla, dan kemudian di saat yang sama ketika mereka mengatakan kitab kami ilmiah agama kami agama yang paling baik agama kami agama yang paling benar, pada saat yang sama mereka merendahkan Alkitab mereka mengatakan Alkitab itu palsu, Alkitab itu di edit, itu tulisan tangan, bla bla bla, semua yang jelek itu dinisbatkan kepada Alkitab dengan pada saat yang sama mereka menggunakan Alkitab yang direndahkan untuk menaikkan Al-Quran atau kitab suci mereka, tetapi tidak pada kali ini teman-teman para murtadin, para apologet telah hadir dengan kualitas yang jauh lebih luar biasa dibandingkan mereka, mengungkap fakta-fakta, membongkar fakta-fakta yang tidak pernah kita kita ketahui selama ini dan pesan saya kepada teman-teman semua mari kita catat catat apa yang didiskusikan di dalam video ini ini penting buat kita teman-teman karena mungkin saat ini kita belum terlibat langsung dalam perdebatan lintas agama atau diskusi lintas agama tetapi bisa jadi di waktu yang mendatang yang tidak pernah kita ketahui kita bisa tiba-tiba berjumpa dengan mereka kalau kita tidak siap sedia dalam situasi seperti itu kita akan bingung sendiri mau menjelaskan apa kepada mereka ketika mereka mempertanyakan iman kita jadi apa yang didiskusikan di dalam video ini menjadi bahan yang sangat penting buat kita untuk kita renungkan untuk kita juga catat karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab yang besar untuk iman kita kita apa pun apa namanya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk kita menjawab segala macam kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini diantara kaum polimikus mereka salah memahami iman kita mereka salah pengertian terhadap iman kita bahkan tidak hanya sampai disitu mereka suka-suka mereka memahami iman kita kalau apa yang mereka lakukan kepada keyakinan kita kita lakukan balik kepada kitab mereka Al-Quran mereka maka mereka pun pasti marah dan merasa paling tersakit itu kan yang sering mereka lakukan selama ini teman-teman jadi pesan saya kepada teman-teman melalui diskusi ini diskusi yang sangat menarik kita boleh mempersiapkan diri kita secara baik kita boleh menggunakan momen ini untuk menyimak mengetahui dan menyimpan itu dalam hati kita dalam-dalam karena tidak menutup kemungkinan ke depannya akan sangat bermanfaat buat kita mungkin bukan hari ini mungkin bukan besok tetapi nanti dimana waktu itu kita tidak tahu kita akan berjumpa dengan mereka dengan apa yang kita tahu hari ini ketika kita menyimaknya dengan baik ketika kita memperhatikan dengan baik kita bisa memberikan pertanggung jawaban terhadap iman kita ketika kita berkembang dengan mereka jadi apa yang kita dengarkan ini teman-teman tidak ada yang sia-sia tidak ada yang kebetulan juga tetapi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan baik ya dan saya minta juga kepada teman-teman mari berikan dukungan teman-teman kepada channel-channel Apologit Kristen ya telah banyak channel-channel para Apologit hari-hari ini yang berkembang dimana-mana mari beri dukungan mari beri support ya setidaknya teman-teman bisa subscribe dan juga share ke media sosial teman-teman dan kalau mau lebih lagi berkontribusi dalamnya mari memberikan apa yang teman-teman punya untuk men-support para Apologit untuk support video-video seperti ini untuk mendukung kemajuan para Apologit kita teman-teman ya karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa saling menolong yang bisa saling super satu sama yang lain kalau kita memperhatikan mereka teman-teman mereka itu secara luar biasa bisa saling super satu dengan yang lain mereka bisa kompak sehati sepikiran mereka bisa bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain kalau kita melihat ke internal kita menurut saya kita sangat jauh sekali kita sangat-sangat jauh sekali bagaimana kekompakan kita bagaimana kita bisa bersatu itu kita sangat jauh sekali mereka menurut saya jauh lebih hebat jauh lebih luar biasa nah melihat hal itu teman-teman kan sayang sekali kalau kita begini-begini aja maka dengan saling men-support dengan saling dengan tujuan yang sama yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan mari kita saling menolong ya mari kita saling support entah dengan entah ibu jari teman-teman tombol subscribe itu kalian subscribe dengan share itu kalian bisa share ataupun dengan dukungan yang jauh lebih besar lagi yaitu memberi kebentuan kepada para apologi bisa teman-teman lakukan maka mari kita bersama-sama berkontribusi untuk kebenaran injil Yesus Kristus itu sampai kepada banyak orang karena dari video-video ini teman-teman telah banyak memenangkan banyak orang dalam diskusi-diskusi di dasar agama seperti ini jadi ini gak main-main juga sebenarnya jadi mari kita persiapkan diri mari kita terus sama-sama saling support oke teman-teman itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan lewat video ini Tuhan berkati kita semua jangan lupa besok kita akan berjumpa kembali di video baru Tuhan berkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati